Aktris Amanda Manopo yang sempat terseret isu keretakan rumah tangga Arya Saloka dan Putri Ana kembali mencuri perhatian publik. Belum lama ini Putri Ana membongkar keadaan asli pernikahannya dengan Arya Saloka yang sempat menghebohkan publik. Penyebabnya pernikahan mereka diduga kandas karena adanya orang ketiga. Arya Saloka diduga terlihat cinta lokasi dengan lawan mainnya di sinetron ikatan cinta yaitu Amanda Manopo. Bahkan beredar video mesra Arya Saloka dan Amanda Manopo di dalam mobil yang membuat publik semakin curiga. Belum lagi Arya Saloka dan Putri Ana jarang memperlihatkan kebersamaannya lagi seperti dulu. Tak hanya itu Arya dan Ana juga kompak menghapus foto kebersamaan mereka di sosial media. Sontak hal ini menjadi pertanyaan publik. Tak sedikit yang menyerang akun Instagram Amanda Manopo imbas diduga bermain hati dengan suami orang. Namun ternyata dugaan tersebut salah alias tidak benar. Padahal selama ini Amanda Manopo menuai hujatan hingga dicap sebagai pelakor. Nyatanya Putri Ana sendiri bikin pengakuan jika dia dan suami tidak pernah berpisah. Hal tersebut diketahui berdasarkan rekaman tangkapan layar live tiktok Putri Ana oleh akun Nuri E yang diunggah sebelum lama ini. Dari pantauan banjarmasinpost.co.id melalui akun tiktok tersebut Rabu 29 November 2023. Tampak Putri Ana gambar gembur tak perlu cari suami baru karena suaminya masih yang lama. Hal ini tentu menandakan jika selama ini Putri Ana tidak pernah bercerai dari Arya Saloka. Pengakuan ini diucapkan Putri Ana ketika dia menanggapi komentar warganet di live tiktok. Warganet berkomentar meminta Putri Ana untuk mencari suami baru. Sontak Putri Ana menimpali komentar tersebut. Komentarnya jadi bukti isu perceraian dengan Arya Saloka hanya hoaks. Kok cari suami baru sih suami aku tuh dari dulu itu-itu aja kok ceptus Putri Ana. Malah Putri Ana heran mengapa warganet tidak percaya dengan pengakuannya tersebut. Dia pada nggak percaya ya dia, sambungnya. Selain itu Putri Ana juga menegaskan kalau suaminya sedang sibuk cari duit. Suamiku cari duit, tandas Putri Ana. Memang Arya kini tengah. Memang Arya Saloka kini tengah disibukkan dengan beragam job. Setelah keluar dari ikatan cinta, Arya Saloka dapat tawaran untuk memintangi berbagai judul film dan program TV. Di antaranya film Gadis Kretek, Lembayung, hingga program Bos Jutawan. Pengakuan Putri Ana pun menuai beragam tanggapan dari warganet seperti berikut. Terima kasih sudah menonton!